Halo YouTube, ketemu lagi dengan channel Balinis Kultur & Hindu Hari ini saya akan membawakan tutorial mataning Banten Yang akan saya aturkan di Romtelu atau di Kemulan Yaitu Banten untuk hari film Mau tau Banten apa saja? Yuk ditonton video ini sampai habis Jangan lupa selalu dukung channel Balinis Kultur & Hindu Dengan cara mensubscribe Kemudian like Boleh berkomentar di kolom komentar Dan boleh di share di media sosial kalian Supaya banyak yang tau betapa beraneka ragamnya Jenis-jenis Banten yang ada di Bali Menurut Desa Mawicara atau Desa Kalopater Selamat menonton! Di sini saya sudah memiliki tatakan peras Di sini saya akan menanding peras Ini kulit perasnya Ada tiga busung yang dipakai adalah ujung busungnya Ini peras, ini tamas Jadi di sini saya sudah punya tatakan untuk nanding peras Di bawah, paling bawah atau di bawahnya itu ada tumpeng Dua, ini arah relasmennya memang menghadap ke luar Untuk menandakan dia di bawah Kemudian di atasnya ada Bantal tapi, dua Kemudian di sini saya punya pisang Saya akan melahir pisangnya Saya punya pisang Kemudian saya punya buah jeruk Kemudian ada jajanuli Di sini ada relasmen atau kacang sahur Dan ada garam Ini saya punya sampian perasnya Sampian perasnya mengiuk Terus, di sini juga Kalau dari peras itu harus ada sesarin Ini dia banter yang pertama yaitu peras Nah, selain ada peras Pasti ada Daksin Di sini saya sudah punya bedogan Paling bawah itu saya akan Taruh tapak dare Baru kelapa Terus, di atasnya ada Benang tekebus Yang dilingkar di ujungnya Di sini saya sudah punya Tek-tek Ada dua bagian ya Sisi bagiannya diisi beras Sisi bagian lagi satu diisi benang tekebus Kemudian di sini saya punya sampian base Yang di dalamnya sudah diisi buah pinang Seperti ini Dan ada Kain putih Kemudian ada kaput-kaput Ada telur ayam Selain telur ayam Bisa juga dikasih telur bebek Di sini saya pakai tubuhnya Dan jangan lupa Sesarinya Ini dia Bantennya Teras Peras Daksine Nah di sini Saya sudah punya ingke Dan tataannya Berupa daun pisat Buah pisat Bantal kape Di sini saya punya dua nasi soda Ini saya juga sudah punya buah lokal Ada buah jeruk dan buah salat Itu jajan uli Kemudian ada jajan lain Seperti ini Nah ini dia Kasmennya Atau kacang salur Lauknya adalah telur Lauknya adalah telur Ini dia Seperti ini Ini dia Sampian soda Ini adalah Soda Nah disini saya sudah punya ingke Yang sudah saya Tatai ya Yang dialasi dengan daun pisang Ini sudah ada buah pisang Kemudian Ada Ada tumpeng Ini saya punya juga Bantal tapi Ada buah Buah lokal Nah disini saya punya jajan uli Jajan begini Dan jajan lainnya ya Ini dia Kemudian Ada Kacang Saur Atau rasmin Kalau rake ajangan Disini sampiannya tubung Nah seperti ini Di kasih channel Ini dia Banten rake pengajangan Atau rake ajangan Disini saya sudah mempunyai Ini tatakan segehan Tatakan segehannya Untuk di daerah saya Seperti ini ya Jadi bentuk segitiga Dengan dua buah takir Dua buah celemi Dialasi Daun pisang Yang daun pisangnya dipotong Mengkerucut ke arah Arah segitiga Ke sudut segitiga Nah Yang pertama Itu Saya kasih Bantal tapi Bantal tapi Kemudian Disini saya Kasih pisang Terus Saya kasih buah Ada yang mencari buah apa ya Buah Kemudian ada Jajanuli Nah Untuk Segehan yang pertama Itu akan saya buat Segehan Putih kuning Dimana Nasi putihnya Itu di sebelah kiri Dan nasi kuningnya Di sebelah Tanah Kemudian Kasih garam Terus ada Bawang Ada jahe Terus Disini ada Rasmen Atau kacang sahur Sebelah kiri kanannya Itu ada Arak Dan Beren Terus Sampiannya adalah Sampian Tungan Ini dia Satu Segehan Yaitu Segehan putih Kuning Terus Saya sudah punya Tetakan segehan Disengkapi Dua buah takir Dan Dua buah celemi Ini Kasih dulu Bantal tapir Kalau di daerah saya Segehannya memang Si bantal tapir Mungkin di daerah lain Berbeda Atau Lebih sederhana Tapi Setiap daerah Memiliki Keunikan masing-masing Berdasarkan Dose Maui Cara Ada Buah pisang Ada Ceruk Jajanuli Nasi putih Di sebelah kiri Nasi kun Di sebelah kanan Nasi Merah Di atas Ada Nasi hitam Di bawah Nasi burung-burunya Di Tengah-tengah Terus Disini ada Bawak Sebagai Lautnya Ada Ada Cair Kemudian ada Jaram Ada kacang Saur Dan Harap Berem Sampian Tugungan Nah 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 Ini dia Banten Yang diaturkan Di Rong Tiga Atau Di Kemulan Pada saat Film Itu ada Daksine Ada Peras Ini diletakkan Di Rong Yang paling Tengah-tengah Nih Kemudian Ada Sode Yang diletakkan Di Rongnya Yang di sebelah kiri Kemudian Ada Rake Ajengan Yang diletakkan Di Rongnya Sebelah Kanan Kemudian Di bawahnya Itu ada Segehan Putih Kuning Dan Segehan Mance Warna Ingat Saat Membanten Niki Juga Menunas Tirte Di Rong Tiga Menunas Tirte Untuk Kita Tunas Pada saat Selesai Melakukan Persembahyangan Semoga Video Niki Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Sesi Video Berikutnya Bye Salam Rahayu Terima Kasih Selesai 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 Selesai